Kita akan berikan kesempatan kepada analis senior pusat kajian analisis data kita, Bang Fajar Kurniawan, untuk memberikan pengantar seperti apa kira-kira arahan diskusi ini bisa direalisasikan sebagai bagian kontribusi terhadap pencerahan dan pencerdasan umat. Silakan Bang Ustadz Fajar Kurniawan bisa diberikan pengantar diskusinya. Silakan. Baik, tidak selamat atau bukan selamatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wa ala alihi, wa sahbihi, wa mawalah, wa la faula, wa la kuwata illa billah. Nama Mbak Du, yang saya muliakan dan saya hormati para narasumber FGD PKD yang ke-25, tadi sudah disebutkan oleh Cak Selamat ya. Ada Prof. Suteki. Assalamualaikum Prof. Ada Prof. Daniel Muhammad Roshib. Kemudian ada Prof. Egi Sujana Mastal. Ada Bang Ahmad Yani. Ada Pak Muhammad Taufik. Ada Bang Abdul Khair Ramadhan dan Kiai Ramadhan Selabik. Tak lupa juga kami sampaikan kepada para tokoh, para alim, cendekiawan, dan seluruh Bapak-Ibu peserta FGD PKD pada pagi hari ini. Semoga senandasya rahmat Allah SWT menyertai Bapak-Ibu semuanya. Pertama, perkenankan mumpung masih di bulan syawal ini kami juga mewakili pusat gajian dan analis data menyampaikan Takobbalallahu minawamikum siyamana wasyamakum kundu amin wa'antum wifairin. Minal a'idin wal fa'idin. Mohon maaf lahir dan patin. Mohon dimaafkan atas segala khilaf yang kami lakukan selama ini ketika berinteraksi di dalam pelaksanaan-pelaksanaan FGD khususnya. Para tokoh, para alim, intelektual, dan Bapak-Ibu semua peserta diskusi yang diramati Allah SWT diangkatnya tema mewaspadai rekayasa tuntutan atas HRS dan kawan-kawan dan Zionis Nusantara di dalam diskusi kita pada pagi hari ini tentu tidak lepas dari peristiwa kriminalisasi dan diskriminasi yang dialami oleh HRS dan beberapa ulama yang lainnya terkena dan berkaitan dengan kasus kerumunan yang di Megamendung maupun kerumunan di Petamburan dan kasus terkait dengan swab di Rumah Sakit Umi. Di satu sisi hal tersebut berlangsung di tengah berkecamuknya agresi militer yang dilakukan oleh Zionis Israel ke saudara-saudara kita di Palestina beberapa waktu yang lalu yang tentu ini juga mengusik rasa kemanusiaan kita dan pada akhirnya juga memunculkan wacana tentang adanya Zionis Nusantara atau Yaudi Pesek bagaimana tadi disebutkan oleh Cak Selamat tadi itu. Istilah yang pada awalnya digulirkan oleh Bapak Hidayat Nur Wahid ini untuk menyebut para pihak yang tetap membela penjajahan Zionis Israel terhadap bangsa Palestina walaupun jelas-jelas mereka juga sudah tahu bagaimana perilaku Zionis Israel yang nyata-nyata memang berbuat zelim kepada rakyat Palestina. dan posisi Indonesia pun saya kira juga jelas bahwa kita adalah di dalam konstitusi kita tegas menyatakan bahwa kita menentang segala bentuk penjajahan di seluruh muka bumi karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Para tokoh, alim, intelektual, Bapak-Ibu, peserta diskusi yang kami muliakan sebagaimana dugaan kita berkenaan dengan tadi kasus yang menimpa HRS dan beberapa ulama yang lainnya adalah bagian dari bentuk kriminalisasi dan diskriminasi hukum dan kasus tersebut tak lebih adalah kasus politik bukan semata-mata kasus hukum. Hal itu berarti berbagai tuduhan yang membuat HRS dan beberapa ulama tadi menjadi tersangka pada akhirnya menjalani serangkaian persidangan tersebut bukanlah dalam konteks mata-mata penegakan hukum melainkan adalah bentuk represivitas kekuasaan yang menggunakan alat-alat kewenangan negara melalui dalih penegakan hukum. Soal kemudian yang menjadikan HRS dijerat serah hukum adalah hanya karena HRS berbeda pandangan dan posisi politik dengan rezim. Seandainya HRS dan para ulama-ulama tadi itu tidak berbeda pandangan atau mengikuti pandangan rezim atau kalaupun berbeda beliau-beliau itu diam tentu tidak akan menimpa kezaliman itu kepada mereka dan tentu tidak ada kasus-kasus yang kemudian ditimpakan kepada mereka. Sehingga dari situlah kemudian kenapa memang dapat disimpulkan dan ini kemarin salah satu juga diakui oleh Majelis Hakim bahwa telah terjadi diskriminasi hukum. Dan di samping itu juga kita yakini terjadi kriminalisasi. Kriminalisasi sendiri adalah suatu tindakan yang memang mengkategorikan peristiwa yang bukan pidana atau setidaknya pidana yang terkategori hanya pelanggaran tapi dipaksa ditarik menjadi peristiwa tindak pidana atau juga kejahatan dan kemudian dituntut secara hukum. Peristiwa pelanjenggaraan maulid Nabi Muhammad SAW kemudian pernikahan, perayaan akad nikah putri HRS sesungguhnya bukan peristiwa pidana tapi hal itu dipaksakan menjadi bagian dari peristiwa pidana. Peristiwa ditamburan adalah peristiwa yang masuk kategori pelanggaran dan seharusnya sudah selesai dengan dibayarnya atau dendai kepada pihak penduduk DKI Jakarta. Nah termasuk adalah peristiwa tes COVID-19 dengan PCR di Rumah Sakit Umi itu juga adalah peristiwa di mana seorang warga negara yang sedang menjalankan hak untuk mendapatkan kesehatan. Nah hasil tes ini adalah haknya pasien yang memang menjadi rahasia dan prioritas pasien. Sehingga aneh jika peristiwa ini kemudian ditarik juga menjadi pidana dengan tuduhan menebarkan hoaks dan menimbulkan keonaran. Para tokoh, alim intelektual, Bapak Ibu, peserta diskusi yang diramati Allah SWT sementara diskriminasi adalah suatu tindakan yang membeda-bedakan perlakuan warga negara dalam kedudukannya dihadapan hukum. Padahal jelas kita meyakini juga bahwa setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di dalam, dihadapan hukum. Pelanggaran protokol kesehatan berupa tidak dipenuhi yang mungkin physical distancing itu sesungguhnya tidak hanya dilakukan oleh HRS. Banyak sekali pejabat atau kemarin calon pejabat yang mengikuti pilkada ya dan terbaru ini adalah yang heboh di Jawa Timur peristiwa perayaan ulang tahun gubernur dan wakil gubernur sekaligus yang katanya adalah peristiwa yang tidak disengaja. Nah ini sesungguhnya membuktikan bahwa pelanggaran itu dilakukan oleh banyak sekali orang. Lantas kenapa hanya HRS yang diseret ke persidangan? Kenapa hanya HRS dan para ulama tadi yang ditangkap dan dipenjara dan lantas menjalani hukuman sekian waktu? Kenapa yang lainnya tidak diseret juga ke pengadilan? Nah, para tokoh, alim, intelektual, Bapak-Ibu dan seluruh beserta FGD yang kami muliakan memang kasus HRS dan para ulama yang dikriminalisasi dan mengalami diskriminisasi ini telah difonis dalam pekan ini dan kita patut bersyukur bahwasannya para hakim yang memimpin persidangan dan menjatuhkan fonis masih mempunyai hati nurani serta mengakui tadi bahwasannya HRS dan para ulama tadi telah mengalami diskriminasi. Namun tetap saja bahwa kejadian-kejadian seperti ini tidaklah boleh berulang dan tak boleh menimpa para ulama dan tokoh umat yang lainnya. Pemerintah harus bertindak adil dan tidak melakukan kriminalisasi tokoh-tokoh yang bersikap kritis kepada kebicaraan pemerintah. Karena sesungguhnya dibalik sikap kritis itu terselit nasihat dan rasa sayang sebagai sama muslim dan kewajiban sesama muslimlah untuk saling nasihat-menasihati di dalam jalan kebaikan dan ketakwaan. Tidak lebih dari itu. Para tokoh halim, intelektual, Bapak-Ibu dan seluruh beserta FGD yang kami muliakan. Nah, di tengah hirup-hirkuk berbaik kasus tadi kembali kita mendengar juga Zionis melakukan agresi militer kepada saudara-saudara kita di Palestina. Yang peristiwa ini tentu mengusik rasa kemanusiaan kita dan tentu kita menyadari bahwa Palestina, tanah Palestina yang itu adalah tanah wakaf kaum muslim harus dilindungi dengan segenap jiwa dan raga kita. Tidak boleh Zionis laknatullah mengotorinya dengan kaki-kaki mereka terlebih menumpahkan darah kaum muslim di atasnya. Akan tetapi apa yang kita lihat, para penguasa negeri-negeri Islam yang jumlahnya puluhan itu ternyata hanya pandai beriturikat di atas podium. Mulut-mulut mereka dengan berbusa-busa menyatakan kecaman, kutukan, bahkan ancaman kepada Zionis Israel. Padahal kecaman, kutukan, dan ancaman itu tidak saja cukup untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Dan yang lebih memulihkan adalah bahwa ternyata di balik kutukan, kecaman, dan ancaman itu, mereka tetap menjalin hubungan mesra dengan Zionis Israel tersebut. Tak terbukti sama sekali ucapan mereka yang akan mengirimkan tentara untuk memberikan pelajaran terhadap Zionis Israel. Tidak terbukti pula dukungan mereka bagi rakyat Palestina, kecuali seruan-seruan untuk menerima solusi dua negara, dan kembali sekali lagi ke meja perundingan. Sebuah solusi yang sebenarnya sia-sia dan tak masuk akal. Karena hal yang seperti itu sudah berkali-kali, sudah puluhan kali dilakukan. Dan sampai saat ini ternyata penjajahan Israel, Zionis Israel atas Palestina tetap saja berlangsung. Sementara umat muslim di berbagai penjuru dunia sibuk mengumpulkan sen demi sen untuk membantur ayat Palestina, tapi tidak ada tindakan nyata yang dilakukan oleh para penguasa dari negeri muslim untuk membela ayat Palestina dengan tindakan yang nyata. Padahal mereka punya pesawat-pesawat tempur, mereka punya kapal-kapal yang hebat, mereka punya pasukan-pasukan tempur yang jika digerakkan semuanya, miscaya itu akan membuat Israel gentar dan bahkan mungkin mereka akan pergi dari tanah Palestina. Para tokoh alim ulama intelektual dan peserta diskusi yang kamu muliakan, terakhir bahwa demikianlah manakala sekulerisme dan liberalisme telah menjalar memasuki ruang-ruang atau rolung-rolung pemikiran bangsa ini. Maka di dalam kehidupan berbangsa dan negara, kita masih lebih nyaman menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan yang diwariskan oleh penjajah dibanding dengan menggunakan aturan atau undang-undang yang digali dari Islam. Padahal kita sebagai negeri muslim terbesar di dunia, harusnya menjadikan Islam dan syariatnya sebagai panduan di dalam setiap amal perbuatan kita, termasuk menjadikannya sebagai aturan dalam interaksi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika syariat selama digunakan untuk mengatur interaksi, miscaya tidak akan kita jumbai hukum yang tumpul ke atas dan terjam ke bawah, hukum yang berpihak kepada yang berkuasa, sementara menzelimi kepada yang lemah, hukum yang cenderung manipulatif dan diskriminatif yang bisa digunakan untuk mengkriminalisasi siapa saja yang berseberangan dan kekuasaan. Di sisi lainnya, liberalisasi dan sekularisasi pemikiran umat Islam telah membuat umat Islam ini, termasuk umat Islam di Indonesia, mementingkan urusan dirinya sendiri dibandingkan dengan urusan sobaranya di Palestina. Sekat-sekat nasionalisme yang mewujud dalam negara bangsa telah membutakan akal pikiran kita bahwa sesama umat Islam itu sesungguhnya bersaudara. Sebagai menyafirman Allah dalam Quran suratah hujurat ayat 10, in namal mu'minina ikhwatin. Dan kemudian juga dipertegas dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa seorang muslim itu saudara bagi muslim lain-lainnya, tidak boleh menzeliminya dan tidak boleh pula menyerahkan kepada orang yang hendak menyakitinya. Maka dengan demikian, masalah Palestina ini adalah masalah kita. Jika kita ingin disebut sebagai orang-orang yang beriman, atau jika masih ingin disebut sebagai umat Rasulullah SAW, oleh karena itu hanya orang-orang yang kicik dan berpikirnya sempit yang menganggap Palestina itu adalah urusan orang-orang Palestina dan orang-orang Arab, bukan urusan kita. Karena ide kufur negara bangsa dan nasionalisme lah yang telah membuat kita menjadi api terhadap urusan umat muslim yang lainnya. Maka dalam konteks ini diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengembalikan pemahaman umat sebagaimana pemahaman para salafi soleh, yaitu bahwa umat islam ini adalah umat yang satu, kitab surjanya satu, rasulnya satu, syariatnya juga satu. Maka sudah seharusnya dan selayaknya umat islam ini bersatu dan berhimpun dalam satu kekuatan politik dan kepemimpinan. Al-Khilafah Rasulullah SAW, Al-Alimin Haji Nubuwa sebagai sebuah konsep pemimpinan politik di dalam islam, diyakini sebagai sebuah kekuatan yang akan mampu membangkitkan potensi kekuatan umat islam. Sehingga pada akhirnya akan mampu menghilangkan segala bentuk kezaliman, penjajahan, dan berbagai penindasan yang menimpa umat islam di dalam satu kurun atau satu abad kebelakang ini. Termasuk membebaskan Palestina dari cengkeraman penjajahan institusi Zionis Israel untuk selama-lamanya. Terima kasih dan selamat berdiskusi. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan rahmat kepada kita semuanya melalui diskusi yang bernas di pagi hari ini. Yaitu Nasiratul Mustaqim Wallahu mu'afiq ila akwami tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.